Kembali mencuat, istri dari almarhum Herman Seventeen ini mengaku masih sangat terpukul bahkan sempat dikabarkan trauma berada di dekat pantai Lantaran musibah yang membuatnya kehilangan pria yang dicintainya tersebut Namun, baru satu tahun peristiwa kelam itu, beredar kabar Juliana telah memiliki tambatan hati baru dan segera akan mengakhiri masa jandanya Meski belum mengenalkan ke publik, banyak netizen yang masih berharap pria itu adalah sang vokalis Seventeen Band Rifan Fajarsya atau biasa disapa Ivan Benarkah Juliana memilih pria ini demi mendapat sandaran ekonomi? Dan, benarkah kabar sosok pria itu memiliki kedekatan hubungan dengan almarhum Herman Sikumbang? Penasaran? Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke, sekarang kita sudah bersama Juliana Muhtar, istri dari almarhum Maaf banget, ini mbak Juliana Muhtar, tadi pas masuk aku kirain Maria Selena Putri Indonesia Iya, banyak yang bilang ya pasti ya? Iya kan bener kan, tuh aku dari tadi Maria Selena Putri Indonesia Ini tuh Juliana Muhtar, istri dari almarhum Herman Seventeen yang mengenang satu tahun Baru aja 22 Desember kemarin ya Kan kemarin tragedinya kan pada bulan Desember pada saat Herman dan temen-temennya sedang perform Terus ada bencana yang terjadi dan salah satu korbannya adalah suaminya Yuli Terus satu tahun udah gak kerasa ya mah ya? Iya kalau kita flashback ya, mohon maaf ya Emang udah hampir satu tahun kita gak terasa juga ya? Buat kita mungkin gak terasa, tapi buat Julie pasti berasa banget kan? Tapi netizen pada kangen loh sebenernya, kita lihat coba ya VT-nya seperti apa Flashback ke belakang satu tahun yang lalu seperti apa kondisinya ya? Sub indo by broth3rmax hai 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 teman-teman baca salam sepuk tangan kita sekali lagi ucapkan inalillahi waluru ji'un ya satu tahun berlalu satu tahun sudah Neng apa sih yang kamu rasain pada saat ini kan pada saat mereka perform kamu enggak enggak ikut mereka kan enggak aku enggak ikut tuh karena lagi syuting waktu itu terus berjolak sih di hati yang ikut enggak ikut enggak itu bertanya-tanya karena karena ini kan momen lagi mau tahun baru gitu orang-orang udah mulai liburan kan terus kamu rasa nyesel enggak kasih enggak sama enggak ada sama-sama Herman pada saat itu nyesel banget dan karena menurut aku umur udah diatur sama Allah seandainya aku datang kayaknya aku verasat aku enggak akan meninggal waktu itu kan umur udah diatur tapi aku bisa satu hari bersama dia itu bersama anak-anak dan dia yang di disesalkan cuman yang aduh kok bisa nemen dia berapa hari memenjelangnya gitu yang paling dikangenin apa sih setelah tanpa terasa udah mau setahun tanpa Mas Herman ternyata keluarga itu segalanya ternyata kita hidup dengan sederhana itu ternyata mahal gitu canda tawa gitu dulu-dulu mikir yang aduh emang berumah tetangga itu adalah jenuh Boston pasti tapi pas dijalani adalah ternyata itu segalanya enggak ketika enggak ada baru berhasil bener banget bahkan ketika dijalani dengan ikhlas itu adalah sumber pahala ya Mas sesungguhnya ketika berkeluarga Masya Allah masih inget enggak sih terakhir kali komunikasi Mas Herman sempat ngomong apa mungkin ada pesan atau apa yang sampai sekarang tuh masih keinget banget ya eh sampai sekarang dia tuh emang lelaki yang terbaik lah terbaik banget gitu dia memang titalnya aja anak band yang tanda kutip anak band yang seperti apa biasanya ya padahal di rumah abis manggung dia pulang rumah dan kalau di rumah itu cuman sukanya nonton berita baca ngarang lagu jadi yang kalau misalnya nih kalau kita kan sebayang gini yang live musik yuk keluar yuk jalan-jalan yuk dia nggak pernah mau dia bilang yang kenapa sih harus yang seneng-seneng karena itu udah lama di dunia musik masa iya disuruh nonton musik lagi sekali manggung mereka 20 lagu tiba-tiba denger musik misalnya Hun dan syuting sehari-hari disuruh temenin syuting mau nggak gitu jadi mending pusing sakit kepala pengennya quality time sama istri sama anak tiduran sama anak-anak jadi Herman tuh tipikal family man banget ya buat kamu tapi aku penasaran gitu ada nggak sih sisi manjanya Mas Herman yang sampai sekarang belum bisa dilupakan sama dia itu lucu sih sebenarnya dilihat kayak kebapaan padahal itu pernah tuh aku pergi mam pergi lama gitu ada syuting di luar dia itu kalau mandi ya biasa aja mandi apa yang ada di di kamar mandi dia mandi satu hari sabun di kamar mandi tuh habis terus dia lihat lotion aku dia kira itu sabun mandi jadi selama berapa minggu itu dia mandi pakai lotion aku jadi aku aneh pulang kok lotion aku ada di kamar mandi aku bilang kamu mandi pakai itu Han itu bukan sabun pantasan nggak ada busanya gitu dipikirnya licin dia gitu dipikir sour cream gitu kali ya tapi kalau ngomongin suami tercinta ya kamu kan udah ditinggal hampir kurang lebih satu tahun ya dibilang kangen mah kangen ya dari sosok kamu ya tapi kalau ngomongin masalah anak kamu anak terakhir ini sempet ngomongin papanya nggak sih cariin gitu ma dede kangen papa kayak gitu anak-anakku tuh anak-anak yang kuat banget jadi kayak Allah emang memberikan cobaan buat kita itu memang udah dipilih lo nih yang jadi gitu nggak pernah sampai berapa bulan ini nggak pernah nanyain lagi tapi misalnya kita liburan kemana kayak kemarin liburan ke Jepang tiba-tiba jalan aku bawa stoler mama kalau ada papa pasti papa ya yang bawain gitu nanti pas kita tidur di hotel mama kalau ada papa kayaknya nggak muat deh sempit soalnya lebih ke yang celutupan yang kangen gitu mungkin lihat orang lain kalau jalan-jalan ada lengkap ada orang tuanya lengkap dia enggak kadang kita liburan kemana aja misalnya nih lagi di hotel terus kita berenang di kalau berenang ada satu family yang lengkap dia tuh bengong ngeliatin kayak papanya lempar bola ditangkap sama anaknya ini cuman yang bengong aku yang sakit Kamunya nyerset gitu adanya itu beneran gitu tapi mbak pengen nggak sih mengganti apa ya sosok ayah untuk anak-anak mencari sosok baru gitu untuk anak aku nggak mau yang terlalu ngomong terlalu munafik lah di media bilang nggak mau tiba-tiba ntar ketemu aku ketemu amaco lain gitu udah mulai membuka hati mulai memang itu diakuin gitu nggak mau muluk-muluk kenapa? Jadi kamu nggak mau dalam kesedihan terlalu? Ya karena emang anak-anakku memang membutuhkan seorang yang menjadi panutannya menjadi iman dia yang bisa mendidik dia nanti jadi sukses gitu dan mulai-mulai mengenal orang berteman sama orang tapi tetap mempelajari karakter siapa yang mau deketin gitu Udah ada belum sih Kak kandidat yang mungkin dari kemarin mendekati terus sekiranya dia juga udah keliatan cukup meyakinkan buat anak-anak gitu Mohon maaf Cita Iya Pertanyaannya itu sebenernya aku udah bisa menjawab Masa? Aku udah belusukan mencari tahu tentang si mbak cantik ini Ustut, usut, 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 usut punya usut Kenapa? Udah move on Masa? Ini aku tak ada foto ke pergok si eh ya Allah Maaf Waktu itu aku pakai ini Kan mengakui sudah membuka hati nggak apa-apa dong Iya aku pakai empong jadul motonya ini nih Mana, mana, mana Aduh deg-degan deh ah Mana sih Eh Disensor Nah siapa nih Itu siapa sih Yul? Itu siapa sih? Kau disensor Kayak bedu ya Eh Udah punya istri woy Ngacau Kayak bedu Itu Bang Billy Aku lagi jalan sama Bang Billy Iya kita lagi jalan Kamu jangan ngomongin dong Julia Kalau jalan sama Bang Billy Mbak banyak pasti ada tuyul-tuyulnya Ada cimol, ada opong Nggak mungkin cuma berduaan Itu bukan tuyul mohon maaf Apa? Diralat kebo Tapi sebenernya itu siapa Julia? Sosok yang akan menggantikan Almarhum Apakah dia pengusaha Oh Ataukah public figure Oh Ataukah mohon maaf saya sebutkan nama Karena ini isunya kenceng banget Apakah dia itu adalah Mario Lawalata Siapa? Wadidaw Butuh klarifikasi dari kecur Kalau Mario Lawalata dari segi umur udah pantas udah mapat Oh iya apalagi juga mas Mario juga ganteng Iya Ekonominya juga oke Iya Ya pantas lah sama Mbak Julia Pantanyaannya bener apa enggak Mbak? Iya Semua nggak ada yang pasti dari diri aku Karena aku berkomit bahwa berteman aja dulu Kalau seandainya cocok apa Ya tapi belum-belum sih Berteman aja Yang penting mesra ya Temen tapi mesra kita Sekarang lagi temenan dekat sama Mario Kalau yang di foto itu dia bukan? Jawab dong ke секmen nih penasaran Penasaran kita nih Kenapa sih yang pasti Kak Juliana, makasih. Yang mau mendekati Kak Juliana, daftar sekarang ke Mama Isdar. Yang paling penting kalau kamu punya pasangan, bisa membuat kamu bahagia dengan anak-anak kamu. Betul. Kak Juliana, makasih banyak. Setelah ini masih ada bintang tamu lagi, tahu? Siapa lagi? Setelah ini masih ada seseorang yang kabarnya itu beralih profesi. Hei, tadinya terkenal loh ini. Artis senior. Artis senior, ya. Terkenal. Di televisi. Yang suka berperan antagonis. Tiba-tiba. Jadi. Jangan kemana-mana tetap di bagi pasti. Jadi apa sih? Jadi apa ini ternyata? Jadi apa? Perang, perang, perang. Semua senyum langsung Indonesia. Yo ayo semua pagi-pagi kita bahagia. Yo ayo.